Oke kita lanjutkan untuk latihan yang nomor 6 ini latihan yang terakhir dari rangkaian dioda ya jadi yang nomor 6 ini langsung saja kita ke soalnya adapun yang ditanyakan disini adalah saya tuliskan yaitu berapa tegangan outputnya Voutput dan berapa tegangan sorry dan berapa arusnya I yang ada disini ya I terus yang ditanyakan lagi berapa ID1 dan ID2 nah ini yang ditanyakan untuk menjawabnya ini urut ya harus dari Voutput dulu ketemu berapa terus I ID1 baru ID2 jadi urut seperti itu oke kita lihat disini tegangan sumbernya E ini sebesar 10 volt tegangan sumbernya 10 volt disini ada resistor yang nilainya 0,33 kilo atau 330 ohm ya 330 ohm atau 0,33 K nah disini ada VR terus disini ada dioda silikon yang dipasang yang dipasang paralel ada dua dioda silikon yang dipasang paralel dan Voutputnya ada yang disebelah paling kanan ini Voutput oke untuk tegangan 10 volt ini tegangan 10 sumber 10 volt ini akan menghasilkan arus ya ini ya akan menghasilkan arus yang melewati melewati resistor terus melewati dioda 1 ini D1 kita anggap ini D1 ini D2 arusnya akan melewati D1 dan D1 ini akan forward akan on on ini ya kita tulis on oke karena disini ada percabangan dari I ya dari arus yang utama disini ada percabangan menjadi ID1 dan yang ke kanan ini akan masuk menjadi ID2 jadi akan menjadi ID2 jadi ada percabangan disini ya ini yang kesini ID1 yang ke kanan ini masuk ke dioda menjadi ID2 jadi dalam kondisi ini D2 juga on maka dua-duanya forward oke kita buat rangkaian persamaannya biar lebih mudah dalam menganalisa oke kita gambar ulang ya disini ada resistor 0,33 K V R disini dan arusnya I besar karena dioda yang pertama ini forward maka saya gantikan sebagai sumber tegangan oke yang besarnya 0,7 Volt terus yang dioda kedua juga forward kan ya saya gantikan dengan sumber tegangan yang besarnya 0,7 Volt juga baru disini ada V Output jangan lupa disini juga ada arusnya yaitu ID1 disini juga ada arusnya ID2 ini tegangan sumbernya sebesar 10 Volt kita gambar groundnya disini di bawah oke kita sambungkan kita sambungkan oke jadi ground kita lanjutkan yang pertama dicari adalah V Output nah dari gambar ini sudah jelas kan ya V Outputnya berapa 0,7 terpasang paralel sama sampai ke belakang maka V Output ini sama dengan 0,7 Volt selanjutnya setelah ketemu V Output apa yang harus dicari disitu yang harus dicari adalah I I arus ini bisa kita manfaatkan bisa kita gunakan satu loop ini loop tertutup ini menggunakan hukum kirchhoff yang kedua KVL ya nah ini searah dengan jarum jam arusnya oke kita gunakan hukum kirchhoff yang kedua yang kedua yaitu rumusnya sigma V jadi total tegangan atau beda potensial dalam satu loop tertutup itu sama dengan 0 oke kita lihat komponen-komponen tegangannya disitu kita putar searah dengan jarum jam pertama ketemu dengan VR ada pun VR ini plusnya ketemu disini dan minusnya ada disini maka VR nilainya positif VR terus apalagi dalam satu loop tertutup ini 0,7 tegangan diuda tadi ketemu plusnya dulu juga maka plus 0,7 terus tegangan sumber ketemu minusnya disini maka minus 10 sama dengan 0 jadi ada 3 komponen tegangan disitu ya nah untuk ini 0,7 dan minus 10 bisa kita jumlahkan VR minus 9,3 sama dengan 0 terus VR ini VR bisa kita jabarkan menggunakan hukum Ohm ya VR sama dengan I kali R nya 0,33 kilo 0,33 kilo oke berarti ini kita jabarkan saja ya dan yang ini kita pindah ruas ke kanan jadi kita jabarkan I dikali 0,33 K sama dengan positif ya 9,3 jadi I bisa ketemu I sama dengan 9,3 per 0,33 kilonya yaitu 10 pangkat 3 oke disini bisa kita naikkan yang 10 pangkat 3 disini ya kita naikkan maka dia akan sama dengan 9,3 kali 10 pangkat karena kita naikkan 10 pangkat 3 nya maka pangkatnya menjadi minus 3 per 0,33 jadi dari sini kita bisa membagikan 9,3 bagi 0,33 kita hitung menggunakan kalkulator ini ada kalkulator 9,3 9,3 dibagi ya dibagi 0,33 0,33 hasilnya 28,18 hasilnya 28,18 28,18 kali 10 pangkat minus 3 ampere atau dia sama dengan arusnya 28,18 mili ampere ini arusnya nah ini cara kita menggunakan KVL ya hukum Kirchhoff nah ini cara seperti ini boleh atau cara cepat ada cara cepatnya ini cara cepat cara cepat cara cepat jadi untuk di sini yang kita kita lihat di loop ini kan terdapat dua komponen tegangan yang sudah jelas nilainya ya dan sumbernya kan pasti dari 10 volt ini sumbernya nah ini kan cuma diudah saja jadi kita bisa menggunakan hukum ohm untuk mencari arus dalam loop ini yaitu kita gunakan I sama dengan V per R kebetulan nilai resistansinya cuma satu aja nilai resistornya 0,33 jadi V ini kalau kita jabarkan ini merupakan jumlah jumlah komponen tegangan yang ada dalam satu loop jadi nanti otomatis karena tegangan sumber sebagai sumber dia maka akan muncul di sini tegangan sumber yaitu 10 volt ya tegangan sumber dia dikurangi dengan 0,7 karena 0,7 ini kan tegangannya dioda yang diambil sebenarnya ini yang diambil dari tegangan sumber jadi 0,7 ini ngambil dari tegangan sumber ini adanya 0,7 ini ngambil dari tegangan sumber ini maka tegangan sumber yaitu 10 volt dikurangi 0,7 seandainya di sini ada dioda lagi yang diseri maka 10 volt dikurangi 0,7 dikurangi 0,7 lagi seandainya ada jadi diodanya di seri di sini di tengah tengah sini ada di sini maka 10 volt kurangi 0,7 kurangi 0,7 jadi dua kali itu karena tegangan sumber yang menyupli semua komponen komponen yang ada dalam satu loop tersebut jadi karena jumlah diodanya cuma satu ya gini aja 10 minus 0,7 selesai terus komponen resistornya cuma satu yaitu 0,33 atau 330 ohm 0,33 k kalau di apa itu dijumlahkan maka hasilnya akan sama dengan yang atas ini sama dengan yang ini ya jadi 9,3 per 0,33 k hasilnya sama 28,18 mA jadi boleh hasilnya Anda menggunakan hukum Kirchhoff agar lebih jelas boleh menggunakan cara cepat yang penting Anda tahu komponen-komponen tegangan yang ada di situ apa saja ya jadi menggunakan hukum ohm ini I sama dengan V per R komponen V yang ada dalam satu loop itu apa saja yaitu harus dikurangkan dari tegangan sumber dikurangkan umpamanya di situ ada satu dioda ya cuma 0,7 saja kalau ada dua yang terpasang seri berarti dikurangi 0,7 dikurangi 0,7 lagi seperti itu harus teliti jangan sampai salah mengidentifikasi komponen-komponen tegangan yang ada dalam satu loop karena fatal nanti untuk lebih amannya Anda bisa menggunakan hukum Kirchhoff ini jadi Anda amati satu per satu menggunakan persamaan dan hasilnya akan ketemu hasilnya sama saja oke untuk arusnya sudah ketemu arus utamanya selanjutnya yang kita cari adalah yang kita cari adalah ID1 dan ID2 nah ini nah ini arus utama kan boleh mengalir disini juga kan ya kalau lewat kan lewat resistor terus disini juga disini juga I juga kan ya atau kalau gambar di bawah ini juga I kan ya sama ya jadi arus utama ini kalau kita gambarkan seperti percabangan ini arus utama I besar dia bercabang jadi dua cabang jadi ini ID1 ID1 dan cabang kesini jadi ID2 jadi ini ID1 yang atas dan ID2 nah kita ini apa itu kita asumsikan tahanan dalam atau internal resistance atau tahanan dalam dari dioda ini nilainya sama jadi di dalam dioda itu ada di dalam dioda ada tahanan dalam atau internal resistance jadi ada internal resistance kita anggap sama kita asumsikan sama maka jika kita asumikan sama maka arus utama I besar ini akan terbagi 2 secara rata akan terbagi 2 berarti nilai ID1 akan sama dengan ID2 karena dia terbagi rata maka sama dengan I utama I besar per 2 tinggal bagi saja kan ya maka sama dengan 28,18 per ini miliampere ya satuannya per 2 maka hasilnya sama dengan 14,09 miliampere ini hasilnya ID1 dan ID2 jadi sama arusnya sama karena kita asumsikan internal resistance dari dioda ini nilainya sama atau tahanan dalam dari dioda ini sama maka arus akan terbagi rata di ID1 dan ID2 terima kasih untuk selanjutnya kita akan membahas diode rectification jadi analisa penyearah menggunakan dioda baik itu half wave setengah gelombang atau full wave gelombang penuh dan PIV nanti ada pembahasan PIV tersendiri oke terima kasih akan kita lanjutkan diode rectification atau penyearahan dioda pada video selanjutnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati